Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jatas ya Sobat Erhas kalian Saya sebenarnya sudah mau tidur Tapi ada hal yang menurut saya menarik untuk dibahas ya Dalam kaitan dengan kasus Brigadir J Yaitu fakta yang mengabarkan Yang mengatakan bahwa kekasih Brigadir Joshua Itu mengungkapkan bahwa beberapa menit sebelum Brigadir J tewas Masih sempat komunikasi Nah sebagaimana kita ketahui Sobat Erhas kalian Bahwa Brigadir Joshua dikabarkan tewas itu pada pukul 17.00 Kurang lebih pada tanggal 8 Juli 2022 Hari Jumat itu Sabtu Minggu Senin baru dikabarkan atau di press conference-kan oleh Polri Tapi yang menarik adalah kekasih Joshua ini Kekasih Brigadir J ini mengatakan bahwa pada pukul 16.43 masih sempat berkomunikasi Artinya hanya 17 menit sebelum kejadian Nah this is the big question How come? Jadi apa maknanya komunikasi pada pukul 16.43 Nanti kita akan bahas ya lebih jauh soal ini Karena pasti menarik Tapi sebelumnya Sobat Erhas kalian Ya saking menariknya membuat saya kemudian urung tidur jadinya ya Karena rasa ingin tahu Nah mudah-mudahan ini dikutip secara benar ya oleh pojok satu Oke kita bacakan dulu sebelum kita membahasnya Karena pasti menarik ini Neri kekasih Brigadir Joshua ungkap beberapa menit sebelum Brigadir J tewas Masih sempat komunikasi ya This is the question Kemudian kita bacakan pojok satu.id Jambi Kekasih Brigadir Joshua atau Brigadir J Vera Simanjuntak Mengungkap bahwa beberapa menit sebelum Brigadir J tewas Vera masih sempat komunikasi via telepon seluler Ingat ya komunikasi Vera Simanjuntak kekasih Brigadir J ini Mengaku bahwa dia terakhir berkomunikasi dengan Brigadir J Pada tanggal 8 Juli 2022 Sekira pukul 16.43 WIB Sementara klien pihak kepolisian Brigadir Joshua atau Brigadir J Tewas saat baku tembak dengan Barada E Di rumah Irjen Verdi Sambu pada 8 Juli 2022 Sekira pukul 17.00 Bayangkan ya hanya perbedaan waktunya 17 menit Tapi mudah-mudahan tidak salah kutip ya Pojok satu Sementara Ramos Huta Barat kuasa hukum Vera Simanjuntak Kekasih Brigadir Joshua menyebutkan Bahwa selama pemeriksaan oleh penyidik Baras Kirmpori Kliennya mendapatkan 32 pertanyaan Vera Simanjuntak kekasih Brigadir J diperiksa minggu Selama beberapa jam atau dari siang hingga malam hari Atau dari pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat Hingga pukul 18.45 waktu Indonesia bagian Barat Vera Simanjuntak saat diwawancarai wartawan mengaku Bahwa dia terakhir berkomunikasi dengan Brigadir J Pada tanggal 8 Juli 2022 Lalu sekira pukul 16.43 WIB Lagi-lagi itu ya Oke Pertanyaan ini adalah untuk mendalami lagi Mengenai komunikasi yang terjadi antara Brigadir J Dan klien kami kata Ramos Huta Barat Minggu 24 Juli 2022 di Mapolda Jambi Ditambahkan Ramos bahwa Brigadir Joshua Pernah berkomunikasi dengan Vera Bahwa dirinya sedang ada masalah Memang ada komunikasi dengan Vera Bahwa korban sedang ada dalam masalah ungkapnya Ditambahkan Ramos bahwa handphone merek iPhone Milik Vera Simanjuntak Kekasih Brigadir Joshua ini disita penyidik Sebagai barang bukti ya Mudah-mudahan penyidiknya trusted ya Tidak justru membuat menjadi kabur ya Benar disita penyidik dan dijadikan barang bukti Tambah kuasa hukum dari Kekasih Brigadir Joshua Huta Barat ini Vera Simanjuntak, Kekasih Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J ini Juga mengaku sehat usai diperiksa 6 jam oleh penyidik Baris Krim Pori di Mapolda Jambi Tanggal 24 Juli kemarin Vera juga berharap bahwa kasus ini dapat selesai Dan kejadian dan keadilan dapat ditegakkan Bagi mendiam kekasihnya Brigadir Joshua Vera saat diwawancarai mengaku bahwa dia terakhir Berkomunikasi dengan Brigadir J pada tanggal 8 Juli 2022 lalu Sekiranya pukul 16.43 WIB Selama saya kenal dia adalah orang yang baik dan penyayang Sangat sopan sekali katanya Ya sahabat era sekalian Ini menarik ya Bahwa komunikasi itu terjadi terakhir pada pukul 16.43 Artinya hanya ada waktu 17 menit Antara komunikasi terakhir dan kemudian Brigadir Joshua ini tewas Apa maknanya? Maknanya begini sebenarnya sekalian Kalau benar ya Pertama kita harus tanyakan dulu Komunikasi yang dimaksud itu adalah komunikasi call Iya kan Atau via WA Karena kalau itu call suara sendiri Maka kita mengatakan bahwa itu pasti genuine Apalagi kalau video call ya Let's say call saja Jadi memang suara Apa Suara siapa? Suara Brigadir J Apalagi kalau video call Tapi jangan salah Bisa juga Dia disuruh call untuk membuat alibi Tetapi sekali lagi ini kan Hanya katakanlah omong kosong saja Ya kan Jadi bisa jadi dia Dia suruh call 17 menit sebelum eksekusi Kira-kira begitu Untuk membuat alibi Ya kan Nah Yang paling bisa dipercaya adalah video call Tapi kalau misalnya itu WA Oke Kalau itu WA Ya Whatsapp Maka pertanyaannya adalah Whatsapp apakah Dilakukan sendiri oleh Brigadir J Atau Dilakukan oleh pihak lain yang menguasai handphonenya Tentu Dengan terlebih dahulu dia Menguasai bahasa-bahasa yang biasa digunakan Komunikasi antara Pera Siman Juntak Dan juga Brigadir J ini Sehingga Tidak ada kecurigaan Bagi Fera Siman Juntak Bahwa itu adalah benar WA Dari Joshua Atau Brigadir J Oke Menarik kan Jadi Pertanyaannya adalah Apakah komunikasinya dengan video call Dengan call Atau dengan WA Atau katakanlah SMS semacam itu Atau text gitu ya Karena kalau text Itu bisa saja dilakukan oleh orang lain Kalau dia call bisa jadi dilakukan oleh yang bersangkutan dengan Dibawa ancaman atau tekanan Kalau video call Nah itu baru genuine Karena bisa melihat mukanya secara langsung Dan kalau misalnya ada penganiayaan dan lain sebagainya Maka itu gampang ketahuan Oke Sobat era sekalian Itu yang perlu digarisbawahi Dari sisi seandainya Komunikasi 1643 itu Dilihat dari sisi yang konspiratif Dilihat dari sisi yang konspiratif Maksudnya dari sisi yang Dipahami pengacara Keluarga Brigadir J Bahwa sebelum tewas Sudah terlebih dahulu mereka Brigadir J Mendapatkan penyiksaan atau siksaan Karena kalau bicara tentang siksaan Harusnya siksaan itu sudah diterima sebelum pukul 1643 Jadi kondisinya sudah sangat Mengkhawatirkan harusnya sebelum 1643 Nah ini dari sisi yang bisa katakanlah Bisa dilihat dalam perspektif bahwa Itu semua rekayasa Tapi kalau seandainya komunikasi itu benar-benar ada dan genuine Artinya komunikasi yang memang dibuat oleh Brigadir J Tidak ada tekanan Apalagi dibuatkan oleh orang lain Misalnya dalam hal dia adalah komunikasi via WhatsApp Atau text message seperti itu Maka Bisa menjadi Justified apa yang dikatakan Pihak kepolisian Sebagai tembak-menembak tersebut Walaupun kemudian Rentang waktunya Waktunya menjadi sangat-sangat singkat sekali Karena hanya 17 menit Karena hanya 17 menit artinya Dalam jangka waktu 17 menit itulah Jangan melecehkan Kok sempat-sempatnya dia menghubungi kekasihnya Lalu kemudian menumpahkannya Melampiaskannya kepada atasannya Nah ini kan menarik juga Jadi Waktu-waktu ini menjadi sangat menarik Jadi Komunikasi 1643 itu Akhirnya adalah Pertanyaannya adalah Benarkah itu komunikasi Yang dilakukan sendiri oleh Brigadir J Bentuk komunikasinya apa Tapi terlebih dulu Sobat era sekalian Saya ingin memastikan Mudah-mudahan Media tidak salah kutip Yaitu komunikasi terakhir Terjadi pada tanggal 8 Juli Pukul 1643 Bukan tanggal 7 Juli misalnya Karena kalau tanggal 7 Juli Maka bisa jadi Semua yang diargumentasikan di awal tadi Jadi void Jadi tidak bisa dipakai lagi Tapi kalau seandainya Memang tanggal 8 Juli Tidak salah kutip Pukul 1643 Justru sangat-sangat menarik Sangat menarik Menarik sekali Yaitu menarik garis Antara meninggalnya Brigadir Joshua Dengan 17 menit yang tersisa Untuk melakukan sesuatu yang Berangkali membutuhkan waktu yang Mungkin bisa lebih dari 17 menit Tapi bisa juga Terjadi dalam jangka waktu 17 menit Selesai 1643 Dan kita tidak tahu Sobat era sekalian 1643 itu Adalah mulainya komunikasi Atau berakhirnya komunikasi Let's say berakhirnya komunikasi Tetap 17 menit Waktu tersisa Jadi dari 17 menit itulah Dia masuk ke kamar Kemudian mau melecehkan Menodongkan pistol Kemudian keluar dari kamar Tembak-menembak dan akhirnya tewas Within Seven Seven Apa Seven Seven minutes Dalam Rentang 17 menit Menarik kan Saya kira Polisi atau penyidik Perlu mendalami cerita Mengenai komunisasi 1643 Dan mengecek Apakah komunikasi itu Dilakukan sendiri oleh Brigadir J Atau Barangkali Komunikasi yang dibuat Untuk membuat Sebagai sesuatu yang Bersifat alibi Karena kalau seandainya Komunikasi itu Benar-benar genuine Pada tanggal Pada pukul 1643 Dan tidak ada keluhan Apapun dari Brigadir J Misalnya Maka Skenario penyiksaan itu Tidak ada Tapi kalau misalnya Komunikasinya Tidak genuine Maka bisa jadi Komunikasi itu Dibuat atas Perintah Atas tekanan Jadi Ada tiga skenario Yang mungkin Dalam konteks ini Sobat era sekalian Ada tiga skenario Yang mungkin Ini mohon maaf Pertama adalah Bahwa komunikasi ini Adalah genuine Dan Sebelum Terjadinya Peristiwa Tembak-menembak Jadi Pukul 1643 Itu adalah Sesuatu yang Tidak bisa Memprediksikan Kira-kira 17 menit Kedepannya Seperti apa Nasib Brigadir Joshua Karena Dia dalam keadaan Bebas Sehat walafiat Gembira Menghubungi pacarnya Dan kemudian Tiba-tiba ingin Melecehkan Istri Jenderal Irjen Sambu Lalu Tiba-tiba Terjadi Tembak-menembak Dan meninggal Walaupun Kemudian Harusnya Pada pukul 1643 Itu komunikasinya Komunikasi yang Bagaimana Yang harusnya Yang tidak normal Karena dia Ingin melampiaskan Hasrat kepada Atasannya Mungkin begitu Yang kedua adalah Komunikasi yang Tidak genuine Yang bisa Yang bisa jadi Tidak dilakukan oleh Brigadir J Sendiri Tapi dilakukan Pihak lain Dalam rangka Tentu membuat Alibi Misalnya Alibi Tidak benar Terjadi peniksaan Misalnya Lalu Alibi Yang kemudian Mengatakan Bahwa Memang Sebelumnya Ya baik-baik Saja Tidak baik-baik Saja Itu adalah Dalam 17 Menit terakhir Ketika yang bersangkutan Ingin melecehkan Kemudian Istri sambu Berteriak Kemudian Tembak-menembak Dan meninggal Jadi 17 Terakhir Itu adalah 17 yang Unpredictable Karena Kejadiannya Begitu cepat Begitu rupa Karena itu Komunikasi 16.43 Itu adalah Komunikasi yang Baik-baik saja Sebelumnya Kira-kira begitu Sobat Dara sekalian Menarik Tetap menarik Apapun Skenaryonya Komunikasi 17 menit Sebelum Brigadir J Meninggal Itu adalah Komunikasi yang Sangat menarik Untuk Di Scrutinize Untuk Di Investigasi Lebih lanjut Untuk Di Dalam Lebih lanjut Dan Sekali lagi Mudah-mudahan Ini tidak Keliru Wartawan Mengutipnya Dan tidak Keliru Juga Fera Simanjunta Pacar Brigadir J Ini menyebutkan Pukul Atau Jamnya Terutama Dan Terutama Harinya Karena Yang paling penting Itu harinya Harus tanggal 8 Juli Pada saat Kematian Dan kemudian Juga Pukulnya Adalah Pukul 16.43 Kita akan Bahas Hal-hal lain Kalau memang Ada muncul Hal-hal yang menarik Yang mengusik Logika Berpikir kita Sobat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati